Kami juga menyayangkan kenapa sekarang penetapan tersangkanya, karena kami rasa ini terlalu dinding. Kenapa terlalu dinding? Salah satu hal juga seperti yang kita ketahui bahwa tim forensik juga belum selesai untuk memberikan hasil autopsinya. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Bulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Andiri, karena itu adalah sebuah penilaian subjektif dari penyidik yang kami juga hargai. Oke, jadi pembelaan dirinya itu? Kori kan bukan pembelaan diri, Pak. Itu gimana, Pak? Nah, itu pandangan mereka ya. Cuma yang disampaikan oleh klien kami, jelas penembakan itu dilakukan oleh korban terlebih dahulu. Sehingga kemudian sifatnya adalah pembelaan diri sehingga dia menembakkan juga. Nah, jadi itu satu hal yang ingin kami sampaikan. Kami juga menyayangkan kenapa sekarang penetapan tersangkanya. Karena kami rasa ini terlalu dinding. Kenapa terlalu dinding? Salah satu hal juga seperti yang kita ketahui bahwa tim forensik juga belum selesai untuk memberikan hasil autopsinya. Sehingga kami juga, ya, dan saksi-saksi juga sebenarnya masih diperiksa. Gitu loh, seperti yang hari ini juga. Cuma yang paling membingungkan buat kami adalah klien kami belum pernah, belum selesai diperiksa sebagai saksi kemarin itu. Dan baru menandatangannya berita acara pemeriksaan saksi itu tepat di tanggal 4 hari ini, jam 1 lewat 2 pagi. Jadi juga sudah kami tuahkan di dalam BAP, kami catat tanggalnya. Sehingga itu buat kami adalah suatu hal yang membingungkan. Jadi, berada perkara itu tidak dirasakan oleh keterangan klien kami. Itu bisa dipastikan. Karena apa? Karena seharusnya selesai dulu berita acara itu di tanggal tangani, baru itu memiliki kekuatan hukum untuk kemudian dipertimbangkan di dalam gelar perkara. Jadi, sekali lagi, gelar perkara itu makanya mungkin ya, makanya mungkin timbul kesimpulan bahwa itu bukan bela diri. Karena itu tidak mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh klien kami bahwa klien kami menerima tembakan terlebih dahulu. Jadi, kami sangat memaklumnya. Dan kalau misalnya sekarang sudah masuk keterangannya, semestinya sudah ada, ya kami berharap lah ya, ada kesimpulan yang berbeda. Pak, orang-orang ini yang mengatakan pasal 55, Pak, sebagai pelaku kamarnya atau biakur, Pak, ada-ada pihak lain, Pak Pak. Itu yang sebenarnya kami juga membingungkan buat kami ya. Karena kalau sudah disampaikan oleh klien kami, ya, itu semua dilakukan sendiri, ya, dilakukan sendiri, satu lawan satu. Jadi, kalau misalnya kita bicara pasal 55, ya, berarti itu ada penyertaan, ada orang lain yang melakukan bersama-sama dengan dia dan memiliki niat yang sama, ya. Makanya dia juga, ya, pasal 55 itu berarti orangnya juga harus berada di situ, ya. Katakanlah kita pasal 56 ya, satu lagi ya. Pasal 55-56? Ya, kalau pasal 56 juga sebenarnya dia kan memberikan sarana, tapi dia juga harus memiliki niat yang sama. Jadi, saya juga bingung sebenarnya orang siapa yang dilaksud, karena kejadian itu berarti dilakukan satu lawan satu. Ya, saya rasa itu aja ya. Pak, ini agaknya apa, Pak? Pak, pemerintah. 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 Terima kasih.